selamat menikmati admin akan berbagi ke teman-teman semua disini ada tumbuhan sueg kita akan lihat akarnya nah ini disini banyak akar nah ini ini kalau di KNF ini disebut juga mikorija dan pupuk ini sangat cocok digunakan di musim kemarau seperti ini dan perlu juga diketahui juga kenapa admin menggunakan ini mulsa organik ini ini fungsinya untuk melindungi mikroba yang ada disini sahabatnya dari sinar matahari langsung sehingga kalau kita punya mulsa seperti ini tanah tidak mudah kering nah sahabat Tani sekarang admin akan membuat pupuk langsung di lokasi supaya teman-teman paham bagaimana cara mencarinya nah sahabat Tani ini sebagai bekal ke lokasi kita membawa ini air kelapa dan juga kita membawa jerigen sahabat ya kita juga akan membawa ini gula merah sebagai pengaktif mikrobanya sahabat ya dan juga admin membawa ini membawa ragi sedikit sahabat ya ragi ini penghasil mikroba dari sakaromises nah jadi nanti kita ini membuat pupuk organik cair ya sekaligus membuat dekomposer yang memungkinkan nantinya kita tidak lagi membeli dekomposer pabrikan sahabat ya karena dekomposer kita bisa kita dapatkan dari hutan sahabat ya dengan tambahan air kelapa gula merah dan ragi sedikit sahabat ya kita langsung pergi ke lokasi mencari mikroba di hutan sahabat ya alhamdulillah sahabat tani kita sudah sampai di hutan kita segera masuk ke hutan ini sahabat ya ya sahabat tani tanaman suwagnya sudah kita dapatkan sahabat ya seperti yang teman-teman lihat ya musim kemarau tanaman suwag ini tetap hijau sahabat ya kita akan ambil akarnya ya kita akan ambil isolat atau mikroorganisme yang ada pada akar suwag ini sahabat ya wow tanahnya sudah kering sahabat ya walaupun di hutan sudah kering sahabat akar ini yang akan kita bawa pulang sahabat ya akarnya plus bonggolnya sahabat ya untuk mendapatkan mikroorganisme dari sini sahabat ya ya kita masukkan ke jirigen sahabat ya nah sahabat tani tanahnya yang ada di sekitar sini juga kita ambil sedikit sahabat ya nah ini tanahnya adem sahabat ya karena banyak mikroorganismenya sahabat ya nah seperti ini bentuknya akar dan bonggol suwag sahabat sahabat tani selanjutnya kita akan ambil sampel tanah yang bekas sungkuran babi sahabat ya kita akan ambil sedikit dari sini ini bekas disungkurin babi sahabat ya malu musim kemarau jadi babi juga cari cacing sahabat ya nah disini bisa kita lihat sahabat ya disini banyak akar-akar ya di bawah tanah yang disungkurin sama babi sahabat ya nah tanah-tanah inilah yang akan kita ambil sahabat ya nah seperti ini kita masukkan langsung ke jirigen sahabat ya kita masukkan juga sarang semut ke sini oke sahabat tani sekarang kita langsung praktek sahabat ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan akar sueg umbi sueg juga sudah dapat ya terus akar-akar yang ada di sekitar pohon jati sudah dapat ada juga sarang semut ada sedikit sahabat ya terus ada juga bekas tanah yang disungkurin sama babi sahabat ya nah kita mengharapkan kita mendapatkan dekomposer yang luar biasa ampuhnya dibanding dekomposer yang kita beli dari toko sahabat ya karena mikroorganisme dari alam tentunya lebih kompleks ya dan admin juga sudah sering menggunakan leaf mold dari bawah pohon jati ini ampuh ajaib ya bagus untuk menyeburkan tanaman timun dan tanaman tomat waktu itu sahabat ya nah sahabat tani ini untuk tanahnya ini totalnya ini sekitar setengah kilo mau adain sahabat ya leaf mold ini sekarang kita tinggal tambah dengan bahan-bahan yang lainnya sahabat ya admin sudah bawa ini ada ragi dan juga ada gula merah sahabat ya kita masukkan ke sini raginya sahabat ya sebagai sumber sakaromis SSP sahabat ya nah sahabat tani selanjutnya kita masukkan gula merah sahabat ya nah gula merahnya kita juga mau pakai hemat sahabat ya kita mau pakai sedikit saja sahabat ya karena kita juga masih butuh membuat pupuk organik cair yang lainnya sahabat ya kita kasih sedikit saja segini ya sahabat ya ini sekitar berapa ini 1 per 8 dari telepek itu sahabat ya nah kita masukkan gula merah ini untuk membangkitkan mikroorganisme yang ada pada tanah hutan ini sahabat ya kemudian kita tambahkan dengan air kelapa yang kita bawa dari rumah tadi sahabat ya supaya teman-teman mudah paham ya dalam praktek membuat pupuk hayati cair ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman apakah bisa pakai air cucian beras jawabannya bisa sahabat ya pakai air rebusan kentang juga boleh sahabat ya air rebusan bekas ngerebus singkong juga boleh sahabat ya kita tambahkan dengan air kelapa ini sebagai tambahan karbohidrat aja ya dan juga kelebihan menggunakan air kelapa ini air kelapa ini nantinya kalau dipermentasi akan menghasilkan mikroorganisme juga sahabat ya nah sehingga kita pas ya membuat pupuk hayati cairnya dengan menggunakan air kelapa sahabat ya ini pengurai ya pengurai tanah ya penggembur tanah juga pengurai pupuk organik juga ini super sekali pokoknya sahabat nantinya ini akan jadi pupuk sekaligus jadi bakteri perombak pembuatan pupuk sahabat ya bahkan ini jadi perombak tanah sahabat ya kalau misalkan teman-teman mau menggunakan ini pada pupuk dasar bisa teman-teman gunakan 1 liter per 10 liter air sahabat ya kemudian teman-teman siramkan pada media tanam yang akan teman-teman tanami sahabat ya tapi bisa juga ini diaplikasikan kocor sahabat ya ambil dari sini 1 gelas per 10 liter air kemudian nanti teman-teman siramkan per tanamannya 1 gelas sahabat ya itu kalau untuk yang langsung aplikasi sahabat ya nah itu untuk yang langsung aplikasi pada pupuk tanaman kita sahabat ya atau teman-teman mungkin mau aplikasi spray juga bisa ambil dari sini 100 ml atau setengah gelas kemudian teman-teman campurkan pada tanki 15 liter campur air lagi 15 liter kemudian teman-teman spraykan pada pagi hari atau sore hari sahabat ya nah mungkin teman-teman ada yang bertanya fermentasinya kalau bahan seperti ini berapa hari ini 15 hari juga bisa digunakan sahabat ya jangan lupa kalau misalkan tutupnya ini dikencangkan seperti ini berarti 2 hari sekali teman-teman buka karena nantinya ini akan menghasilkan gas sahabat ya karena di dalamnya ada mikroorganismenya sahabat ya atau teman-teman bisa juga kendorkan saja seperti ini sehingga teman-teman tidak repot untuk membuka tutup jirigen ini sahabat ya kendorkan saja supaya udara yang dari dalam ini bisa keluar saja seperti ini sahabat ya jadi kita tidak repot lagi buka tutup jirigen ini oke sahabat tani seperti ini cara membuat mol ya mikroorganisme lokal yang bisa dijadikan sebagai biang pupuk organik oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati